Intro Untuk kaki dan pantat dan punggung Udah lebih enak bro Udah lebih enak Ingat selamat pagi semuanya Semoga kabar teman-teman baik-baik saja Dan seperti biasa teman-teman sudah sampai ini di Toko Semeda Agi Bikes Dan gue also flyer Di bawah ini teman-teman flyer ya Buat yang teman-teman mau kesinan langsung cek di Gunas Agi Bikes Katalog kita di Tokopedia dan Shopee Agi Bikes Dan jelup untuk follow Instagram kita Agi Bikes Lengkap pokoknya teman-teman ya Gue ngejar waktu banget Soalnya sekarang lagi banyak banget kerjaan di dalam Dan sekarang kita langsung BFV mode aja Let's go Oke kita langsung BFV mode Seperti biasa Toko buka dari jam 10 sampai jam 15 Tapi untuk bengkel cuma sampai jam 18 Karena satu jam terakhir untuk sholat, packing dan lain-lain ya Sama bersih-bersih Ini kumpaket Hai ada belly Ngapain kamu belly Ada ember Di mana ember Oh ember lagi disitu Oke kucing pada diem teman-teman ya Pagi hari ini yang cerah sekali Sekarang seperti biasa Sesuai dengan video Kita mau merakit salah satu Full bike yang ada Frame-nya digantung disini ya Dan karena ini lagi rame banget Kemarin teman-teman ya Banyak banget yang beli emang Dari tsunami 430 ini ya teman-teman Gokil emang ya Jadi sekarang kita langsung saja Saja langsung ke bagian Perakitan Wede Jayjo Ini kan kayak punya Jayjo kan Hampir mirip kayak punya Jayjo ya Frame-nya kecil Depannya pakai palang Cuma kan kalau Jayjo itu warnanya Warna putih ya Pink Kita break line aja yang warna putih kan Ini lagi perakitan dulu sama Mas Apink Karena konsep pengen Jayjo banget Ini gimana Perakitan Selain yang lagi lo kerjain Aman semua Aman semua sih Aman semua ya Ada kendala Ada Kalau nggak ada kendala Berarti nanti tinggal di coating Dan di review aja di depan ya Ini spare part-nya bener-bener Mirip-mirip Jayjo Cuma lebih ini ya teman-teman ya Gue sana tapi lebih enak nih Yoi Udah aman semua ya Udah lurus gini-gini gitunya Udah aman Karena disini Quality control-nya lumayan Ini teman-teman ya Lumayan Apa namanya Pink Ketat ya Nah Gila-gila Keren-keren Yaudah kalau udah semua Tinggal kita Bawa aja ke depan ya Pink Let's go Oke teman-teman Ini lagi proses coating Dibantu dengan om amat Jadi setiap pembelian full bike disini Dapat bonus Berupa coating Dan fitting ya Karena lagi coating dulu Kebetulan Ini warnanya warna doff Nanti kalau warna doff ini Setelah di coating Warna akan jadi lebih pekat Yang kedua Setelah di coating itu Teman-teman 3-4 tahun Warna frame-nya nggak bakal pudar Karena udah jelas lebih aman Sudah tercoating Dan yang terakhir teman-teman Yang nggak kalah keren adalah Kalau ada lecet-lecet halus Atau baret-baret halus Nanti bisa hilang Kalau udah dipakai Microfiber Yoi Gimana om? Ya Aman ya? Aman Yaudah Paling nanti tinggal nunggu kering Habis nunggu kering Baru kita review teman-teman Oke teman-teman Ini sudah di coating ya Dan hasilnya teman-teman bisa lihat ya Tuh jauh lebih padat Apa ya padat lagi Lebih Ini ya warnanya lebih pekat ya Ya kan tuh Ntar dulu lurusin dulu teman-teman Sebelum dishooting Nah ini teman-teman bisa cek juga nih Pool bike-nya kurang lebih seperti ini Bukan yang itu ya Itu punya Orang gudang kita yang baru Ini teman-teman Sepedanya itu Apa ya? Yang kurang lebih seperti ini ya kan Dan karena viewersnya AG Bikes itu banyak ya Bukan banyak yang nonton Tapi banyak yang baru Jadi akan sebisa mungkin Menjelaskan dengan detail Apalagi buat teman-teman yang memang tertarik Ini kalau sekilas memang Keliatannya kayak Sepeda-sepeda Klasik Seperti biasa ya Tapi sebenarnya ini udah oversize Kita bahas dulu pertama dari frame Frame ini dari tsunami SNM 4130 teman-teman Nah 4130 ini Ya ini memang batangannya kurus-kurus ya Frame-nya kurus-kurus gini teman-teman Ini size M Bahannya kromoli Jadi teman-teman juga gak usah khawatir Kromolinya ini ringan sekali Berat Frame setnya itu Hanya sekitar 2,550 gram Jadi 2,55 kilo lah Jadi hitungan masih enteng ya teman-teman ya Kromolinya cukup ringan Habis itu Kalau jadi full bike gini Dengan konsep denos gini Mungkin sekitar 9 kiloan ya Memang lebih beratnya Terutama di frame Sama di denosnya aja Denos sendiri beratnya Tanpa ban luar ban dalam Itu hanya 1,2 kilo Jadi ya beratnya hanya di denos Dan di frame-nya aja Tapi so far untuk ngejar Estetika BRKJ hijau gitu Memang Oke banget Pakai model seperti ini Teman-teman ya Gila Sekarang kita bahas dari frame Udah warnanya ada banyak teman-teman ya Ini ada hijau, silver, dan merah Dan hitam juga ini Jadi 4 warna Kita bahas ke drop bar Atau barset Disini menggunakan drop bar zoom Dengan bertep karbon Dengan stem wake Karena orangnya Bermain tinggi Kita kasih stem wake-nya agak panjangan Spacer kita bonusin karbon juga Teman-teman Headset udah termasuk Pokoknya Barset ini akan Dibuat Enak mungkin Karena nanti akan di fitting juga ya Seatpost seperti biasa teman-teman Menggunakan lati grey Karena kita nyari bobot yang enteng Dengan saddle side model 3 ini Juga udah oke banget Udah terbaik lah ya Dia udah lebar Dia juga panjang Jadi udah jempol banget Untuk crank nih teman-teman Nah cranknya nih gokil ya Kita bonusin langsung kasih yang Peace Holotech Nah crank peace ini memang enak sekali Dari bobot yang ringan Pokoknya karena udah holotech juga Untuk gue stop and go Nanjak Abis itu juga buat Apa namanya Di kemacetan juga jauh lebih mudah Lebih ringan ya karena memang bosannya lebih enak Rantai kita bonusin Kita kasih KMC sekalian Ini udah enak banget Pake KMC udah Sangat mendukung sekali Abis itu untuk pedal Menggunakan pedal Giorny teman-teman Seperti biasa Biasanya alloy Upgrade ke Giorny Ini nambah sedikit Dan memang pedal Giorny Lebih enak Bearingnya lebih halus Strap kita sudah menggunakan forward Forward strap ini juga Strap yang menurut kita tuh Bagus ya teman-teman ya Karena material yang premium Dan juga Ini di dalam ini ada Ada apa nih Gak tau ini empuk aja Padahal teman-teman Di strap-strap ini tuh jarang yang dalamnya empuk Tapi ini empuk banget Pokoknya Mantep dari forward ini Pendatang baru yang harganya oke Dan memang Ya kualitasnya sangat premium ya Untuk Denos teman-teman ya Penelak depannya Denos palang 3 Dengan brake line Udah gitu Apa lagi ya teman-teman Udah sih Ban luar pake Kenda Ban dalamnya pake Deli Ini udah basic banget Yang belakang Menggunakan Arai KS40 Dengan hub Giorny Warna silver Biar masih ada kesan silvernya sedikit Jadi masih ada Giorny nya silver Bawaannya adalah Cok 17T teman-teman ya Dan sudah dapet Lockring juga Untuk rasio ini 49-17 Jadi masih enak Dipake ngebut Biar keje hijau ya So far sih Untuk sepeda Segini dulu aja teman-teman Untuk harganya Itu sekitar Totalnya berapa Ini mungkin abis Yang paket BBHT Ditambah dengan Si pedal Nah jadi kurang lebih Oh pedal itu nambah 200 sekian lah ya Jadi harganya masih Gak jauh dari harga Paket BBHT Ini tinggal nunggu Customernya dateng Nanti untuk fitting Fittingnya langsung Di toko G-Bikes Yoi Pas banget azan Oke teman-teman Ini customer Langsung dari Karatengah Halo bro Nanti akan tayang di Youtube ya Ijin upload Bro silahkan Lu naik ke sepeda ini Lu langsung naik aja Ke sepeda ini Nih Gue bantu dulu Pertama Lu jangan langsung Digues dulu ya Nah lu injok aja Dulu pedalannya Sebelah kiri Paket kaki aja Kek kiri Kek kiri Nah terus lu langsung Naik ke atas aja Langsung duduk Sip aman bro Jangan dipasang dulu Strapnya Oke Nah teman-teman Gue mau bantu Bro nya dulu Untuk fitting Ini kebetulan Bro nya Mau apa namanya Mau pake sepeda Buat nyantai apa gimana nih Buat Iya sih Kampus Kampus Berarti pake daily juga Ini kayak gini Iya soalnya Kalau misalnya Motor bensin Dan mahal banget Siap 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 pak Biar sehat Tapi depannya gak sehat Pak Mantap lah Kalau gitu Gue bantu fitting dulu Teman-teman ya Biar sepedanya makin enak Oke teman-teman Posturnya sih udah dapet Postur tangan Masih nyari dikit Untuk kaki dan pantat Dan punggung Udah lebih enak bro Udah lebih enak Abis ini mau lakukan Fittingan terakhir Eh gak sorry Yang kedua dulu Jadi 10 menit di dalam Dan nanti lu ada juga Di luar ya bro Ini wajib banget di luar Jadi fittingnya Beberapa kali Bongkar-bongkar Teman-teman Yang penting Sampai sepedanya enak Sampai sepedanya oke Barulah kita test di depan Udah test di depan Baru boleh bawa pulang Pokoknya belum nyaman Belum boleh pulang bro Kebetulan bayar lo tokpet ya Iya Nanti bantu kasih testi Boleh gak Aman Yaudah Cari yang pas Abis ini gue nyalain timer ya Thank you bro Oke teman-teman Kita lihat ke rakjil belakang Rakjil belakang kita Lagi balapan Jadi udah kosong Om Omat ini om Sorry om Taruh lagi om ya Tonopal Ini lagi nungguin gue fitting Abis itu mau sholat bareng Maaf om Tangan kiri ya Ya teman-teman Mungkin video segini dulu aja So thank you for watching this video Istanbul and peace Agi out Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax